Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan perwira menengah yang menjabat wakil komandan di salah satu detasemen Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres berinisial Mayor Infantri BF harus dipecat. Mayor Infantri BF diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infantri 3 Kostrat Letda CAJ GER di Bali pada pertengahan November 2022. Menurut Andika, perbuatan Mayor Infantri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam KUHP. Ia juga menegaskan tak ada kompromi atas tindakan Mayor Infantri BF. Andika mengatakan bahwa Mayor Infantri BF telah diproses hukum akibat tindakan tercelanya. Selain itu, Andika menyampaikan bahwa Mayor Infantri BF sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mengungkapkan Mayor Infantri BF sebelumnya telah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infantri 3 Kostrat. Andika mengatakan bahwa kasus ini akan ditarik dan ditangani langsung oleh Pusat Polisi Militer TNI. Sebelumnya diberitakan, seorang perwira menengah yang menjabat wakil komandan di salah satu detasmen Pas Pampres, berinisial Mayor Infantri BF diduga melakukan pemerkosaan terhadap prajurit wanita Divisi Infantri 3 Kostrat Letda CAJ. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi di Bali pada pertengahan November 2022. Peristiwa ini pun telah dibenarkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika menyebut bahwa Mayor Infantri BF telah diproses hukum akibat tindakan tersebut. Andika menyampaikan bahwa Mayor Infantri BF sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Andika juga menjelaskan bahwa Mayor Infantri BF sebelumnya telah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infantri 3 Kostrat. Andika menyatakan perbuatan Mayor Infantri BF telah memenuhi unsur pasal dalam KUHP. Terlebih, tindakan tercela Mayor Infantri BF ini dilakukan terhadap keluarga besar TNI itu sendiri. Untuk itu, selain pidana, Andika memastikan Mayor Infantri BF akan dipecat dari TNI. Ia juga menegaskan tak ada kompromi atas tindakan tersebut.